Halo netizen, ini adalah Lexus UX300i. Nah, ini merupakan Lexus pertama di Indonesia yang menggunakan tenaga listrik murni sebagai penggerak utamanya ya. Nah, di acara Jakarta Auto Week 2022, Lexus Indonesia juga memajang Lexus UX300i ini ya, sekaligus melaunching beberapa model baru. Salah satunya adalah Lexus NX yang generasi terbaru juga ya. Nah, di Lexus UX ini juga untuk yang versi elektrik ini juga punya warna baru ya, yang biru ala mobil listrik ini. Jadi, ini warnanya tuh ngejreng banget, stand out di jalan dan bener-bener nyentrik gitu ya. Karena secara bentuk, dia tuh hampir sama, bahkan hampir bisa dibilang hampir nggak ada bedanya dibandingin Lexus UX biasa ya, yang udah dijual lebih dulu. Dan untuk tampilan depannya ini ya khas Lexus gitu ya, dia ada aksen seperti huruf X gini ya, atau Lexus bilangnya itu spindle grille. Dan untuk yang versi elektrik ini, logo Lexusnya ada aksen biru keungguan gitu ya. Dia juga model grille-nya tuh cakep banget, modelnya 3D dengan warna abu-abukan metal seperti ini. Ini di bagian bawah logo Lexus juga ada kamera depannya, karena dia sudah dilengkapi oleh kamera 360. Untuk sensor parkir dia ada 4 titik. Lampunya ini juga cakep banget, dia full LED dengan DRL yang khas berbentuk sub-beat seperti ini. Dan ada aksen side marker di bagian sampingnya. Untuk di bagian bawah juga ada fog lamp dengan corner ring lamp yang sama-sama LED. Lanjut ke samping, untuk UX 300i ini dia memiliki velg yang berdesain lebih nutup ya palangnya, karena kan mobil elektrik itu bisa berkurang signifikan range atau jarak tempuhnya, hanya karena desain velg yang kurang enerodinamis. Makanya di UX 300i ini dia memiliki desain velg yang lebih rapat gitu ya bukaannya. Di sini dia menggunakan ban download and a safe, HE300+, jadi mirip seperti ban expander baru. Dan ukuran bannya itu 215-60 R17, tapi nggak apa-apa ya, karena dia akan lebih mengutamakan efisiensi. Makanya dikasih ban yang eco-grade seperti ini. Untuk rem depan belakang sudah disc brake, lengkap dengan ABS, EBD, Brake Assist, Traction Control, Stability Control juga. Di bagian samping mobil, karena ini adalah sebuah crossover, dia ada black lading dari depan sampai belakang. Untuk di bagian spion, dia two-tone ya warnanya, di atasnya itu warna hitam, dan di bagian bawah itu dia sewarna bodi dengan kamera 360 di bagian bawahnya. Ada lampu scene-nya juga di sisi luarnya yang kelihatan minimalis banget. Untuk window line, dia atas bawahnya sudah full chrome. Di bagian pilar, dia warna hitam gloss, jadi senada seperti kacanya. Untuk handle pintu, dia sewarna bodi, dan untuk di pintu belakang, dia juga ada emblem elektrik di bagian bawahnya. Nah, di sebelah kanan sini juga ada tempat untuk mengecas si UX 300E ini ya. Untuk chargernya dia standar, sisi S2 seperti ini, dengan kapasitas baterai sekitar 54,3 kWh. Lanjut ke belakangnya, masih sama seperti Lexus UX yang biasa gitu ya. Cuma bedanya, di sini emblemnya 300E yang ada aksen birunya seperti ini. Dan logo Lexus-nya juga ada aksen birunya. Untuk lampu pun juga sama, dia full LED. Dari kiri ke kanan, ada LED bar-nya memanjang, dan ada lampu scene sama rear fog lamp yang LED. Untuk di bumper bagian bawah juga, keledingan hitamnya itu lanjut ya. Jadi bener-bener mengitaran sampai belakang, ada sensor parkir 4 titiknya juga. Di bagian tempat plat nomor itu ada lampu plat nomor yang sudah LED, sekaligus kamera mundurnya. Di bagian kaca ada wiper, ada divogor belakang lengkap dengan glass printed antena. Dan spoiler dia, warnanya hitam gloss seperti ini, jadi kelihatan lebih necis. Dan ada roof rail di bagian atasnya yang berwarna silver. Untuk bagasi, kita buka aja yuk. Dia sudah elektrik juga. Dan seperti ini bagasi dari Lexus UX 300E. Nah, di unit ini lagi ada ban serap space saver-nya ya, yang ditaruh di sini. Tapi kalau kita beli, setahu gue itu dia udah nggak pakai ban serap lagi. Ini cuma karena peraturan Indonesia yang lama aja. Dan jok belakangnya itu juga bisa dilipat 40-60, sekaligus ada tono cover di bagian atas ini. Lampu bagasi juga sudah LED di kiri dan kanan, sekaligus ada gantungan di bagian sini. Cuma karena lagi ada ban serap, kita nggak bisa mengakses ke lantai bagasi bawahnya ya. Nah, seperti ini tampilan dari kamera mundur sama lampu plat nomornya. Oke, yuk sekarang kita tutup aja. Oke, sekarang kita lihat ke ruang mesin dari Lexus UX 300E ini ya. Nah, untuk yang versi UX 300E ini, dia menggunakan motor listrik berkekuatan 201 HP dengan torsi 300 Nm yang disuplai oleh baterai lithium-ion berukuran 54,3 kWh. Untuk rangenya standar WLTP itu sekitar 300an kilometer ya. Jadi masih cukup oke untuk penggunaan sehari-hari. Dan dia juga bisa di-charge dengan standar CCS ya, atau AC Charger. Yang kita juga akan mendapatkan AC Wallbox Charger ketika kita membeli mobil ini dari baru ya. Untuk ruang mesin ya cukup oke lah, cukup standar. Dan oh iya, dia juga berpenggerak roda depannya. Cuma sayangnya untuk sebuah Lex gitu ya, kan dia brandnya sedikit lebih mewah dibandingin Toyota gitu ya. Dia sayangnya nggak ada strut hidrolik untuk menopang cup-nya. Tapi it's okay, masih enteng kok. Oke, sekarang kita lihat ke interiornya. Nah, di interior dari Lexus UX ini juga ini sangat mewah. Dia joknya ini berwarna tan seperti ini dengan kombinasi dashboard yang warna hitam itu membuat interior itu makin berkelas lagi ya. Dan dia juga sudah ada aksen perforated di bagian sisi tengahnya. Ada aksen warna hitam juga untuk menambah kontrasnya gitu ya. Dan untuk pengaturan jok pengemudi dia sudah elektrik, baik mundur ataupun maju, bisa recline dan ada lambar support juga ya. Plus dia juga sudah lengkap dengan SRS airbags. Untuk di bagian dorsilnya juga ada seal plate dengan logo Lexus. Oke, sekarang kita masuk ke dalam aja dan kita tutup ya. Nah, yang kerennya adalah pas kita menyalakan mobil ini ya. Di sini juga ada switch power button-nya yang berwarna biru keunggungan seperti ini. Dan kalau kita kontak, dia tuh ada animasi di bagian infotainment display-nya. Nah, ini cakep sekali. Oke, sekarang kita sudah berada di interiornya Lexus UX ya. Dan, wah ini sama banget dibandingin UX biasa ya. Jadi, nggak berasa beda gitu dibandingin Lexus yang bertenaga bensin. Tapi itu bukan hal yang buruk karena kalau menurut gue jadi nggak berasa normal gitu ya. Nggak berasa kayak, wah ini harus belajar banyak gitu ya untuk mengemudikan mobil ini. Tapi ini bener-bener simpel gitu ya. Steer-nya masih sama seperti Lexus UX yang biasa. Dia pengaturannya juga sudah elektrik untuk tilt dan teleskopik-nya. Pastinya juga dilapis dengan kulit yang super mewah. Di sebelah kiri ada tombol untuk pengaturan audio dan MID. Lengkap dengan angkat tutup telepon-nya. Sama ada voice command. Di sebelah kanan ada bantuan berkendara seperti adaptive cruise control, pengaturan jaraknya dan juga ada lane tracing assist sekaligus buat ganti track buat audionya ya. Di belakang setir tetap ada pedal shift tapi ini fungsinya bukan untuk naik turun gigi ya. Karena dia kan nggak punya transmisi dan ini fungsinya untuk mengatur regenerative braking dari sistem motor listriknya. Di belakang setirnya lagi juga ada switch lampu di sini. Sudah otomatis dan ada fog lamp depan, fog lamp belakang. Dan di ujungnya juga ada switch untuk auto high beam. Di sebelah kiri ada switch untuk auto wiper ya. Dan instrument cluster ini juga canggih sekali dia. Full LCD display kecuali di bagian sebelah kanan sini ya. Karena dia masih ada jarum bensin yang kalau di Lio X biasa ya. Tapi kalau di Lio X300 ini dipakai buat display berapa banyak baterai yang tersisa. Di tengahnya itu ada speedometer sekaligus takometer ala-ala mobil listrik gitu ya. Dan di sebelah kirinya ada MID yang di sini lengkap sekali ada current fuel, bukan sorry. Bukan current fuel consumption, current energy consumption. Di sini ada kilometer per kawes hanya berapa, sekaligus rata-ratanya. Ada sisa jarak tempuh, tekanan ban, layar kosong, kompas, sambungan audio, status cruise control, peringatan. Dan di sini banyak sekali sistem safety-nya kayak ada steering assist, terus ada alertnya mau berdasarkan bunyi atau berdasarkan getaran setir. Kalau misalnya kita ngelautin lajur gitu ya, ada sensitivitasnya, terus ada pre-call insist systemnya bisa dinyalain atau dimatikan. Berikut dengan sensitivitasnya, blind spot monitoring juga bisa diatur mau nyala atau enggak. Terus ada sensor parkir, berikut dengan race-class traffic alertnya, dan ada bunyi sensor parkir. Ada semacam rear pre-call insist system, terus ada setting buat heads-up display ya. Jadi di sini tuh ada heads-up display-nya, kita bisa atur baik terang redupnya atau posisinya. Dan di bagian vehicle setting ini kita bisa nge-set charging schedule dan lain-lainnya. Ini buat race reminder, ada setting buat indikator blind spot monitoring di spion, terus ada sistem EV-nya di heads-up display. Apa yang mau kita tampilin, driving support-nya kita mau tampilin atau enggak, terus ada rotasi dari heads-up display-nya. Ada setting buat power backdoor, berikut dengan kick sensornya mau dinyalakan atau dimatikan. Dan di bagian meter setting ini untuk setting bahasa ya. Banyak banget ini bahasanya. Satuan unit dari konsumsi listriknya juga bisa diatur mau km per kWh atau kWh per 100 km. Speed meter-nya juga bisa diatur nih, mau yang digital atau yang analog. Jadi lebih gede power meter-nya atau lebih gede speedometer-nya. Drive info 1, drive info 2, setting jam, pop-up display, terus ada warna buat aksen-aksen di speedometer. Dan balik ke default setting. Jadi lengkap sekali ya instrument cluster dari Lexus UX 300i ini. Benar-benar informasi yang diberikan tuh benar-benar jelas ya. Dan yang gue suka adalah dial untuk mengubah mode berkendara ya. Jadi mobil ini punya 3 mode berkendara. Di sini, Eco, Normal, dan Sport. Untuk mengubahnya tinggal puter aja sesuai arahnya. Kalau Eco itu ke bawah, Normal ditekan. Dan kalau Sport itu puter ke belakang. Jadi bisa berubah-berubah gitu. Dan ada notifikasinya di layar infotainment. Untuk mematikan traction control, itu tahan tombol yang di sebelah kanan sini. Kalau tahan lama, dia akan mematikan VSC-nya juga atau Electronic Stability Control. Lanjut ke sebelah kanan. Ada ventilasi AC yang di sini tuh dikelilingin sama bahan yang super mewah ini. Bisa dibuka tutup juga. Dan AC-nya juga sudah menggunakan Nano-E. Di bagian atas ini juga ada soft pad yang ini empuk banget dengan jahitan warna coklat. Di bagian bawahnya juga ada Odo dan trip meter. Sama buat beratas panel dan instrumen. Di bagian bawah sini juga ada tombol untuk menyalakan atau mematikan ASC. Ini gue juga kurang tahu fungsinya untuk apa. Bukan Auto Stability Control kan ya. Kalau di misi-misi kan ini basah dari Stability Control-nya. Dan di sini tuh ada buat nyalain-matikan headset display. Dan ada buat menyalakan kamera 360 derajatnya. Di bagian bawah juga ada tombol untuk membuka bagasi. Dan ada tuas membuka kap depan. Di bagian pose ini juga ada airbag untuk lutut pengemudi. Pedal gas juga sudah model organ. Dan di sebelah kiri ada footrest untuk naruh kaki kiri. Di door trim ini dia banyak sekali soft touch-nya. Di bagian atas ini soft touch. Di bagian amres soft touch yang senada seperti di jok ya warnanya. Dan pastinya sudah Auto Up-Down Power Window yang khas Lexus. Jadi sebelum mentok turun atau mentok atas itu dia agak ngerem gitu ya. Ini mungkin nggak begitu kedengaran tapi kalau misalnya udah mentok ke atas. Duh dia agak ngerem gitu ya. Dan pastinya juga dia sudah dilengkapi oleh anti-pinch. Kalau di kasih halangan dia akan turun lagi ya. Di bagian sini ada pengaturan untuk spionnya. Berikut mengelipat spionnya juga. Dan buat ngatur kacanya kiri-kanannya sama ada central locking, window lock, dan ada speaker. Di sini dia menggunakan Mark Levinson. Ada door pocket dan ada lampu di bagian bawah pintu juga. Lanjut ke bagian pilar. Di sini ada airbag tirai. Ada grab handle. Seatbelt bisa diatur ketinggiannya. Dan untuk sun visor dia ada cermin dengan vanity mirror lights ya. Ada card holder juga. Spion tengah sudah auto dimming. Untuk lampu tengah di sini dia warnanya itu warm white dan nyalanya itu disentuh. Jadi nggak ada tombolnya terpisah gitu ya. Apalagi yang gue suka itu adalah lampu tengahnya. Karena dia tuh mikanya itu frosted dan kalau dimatikan itu dia dimming. Jadi kesannya itu jauh lebih mewah dibandingin lampu LED biasa. Dan di bagian sini juga ada switch untuk membuka sunroofnya. Dia modelnya tuh buka ke atas gitu ya. Untuk bukanya dia juga sudah one touch open and close. Untuk pelafonnya dia bisa ditutup secara manual seperti ini. Sun visor kiri juga sama. Ada cermin dan lampunya. Ada grab handle. Seatbelt bisa naik turun juga. Dan ada head restraint yang bisa diatur naik turun. Dan lanjut ke tengah di bagian infotainment sistemnya juga ya mirip-mirip seperti Lexus UX biasa ya. Dia juga belum touchscreen di generasi ini dan dia masih diatur oleh trackpad yang ada di bagian bawah sini. Untuk aksesnya kita bisa ada ini ya kayak semacam beberapa menu pilihan gitu kayak destination. Terus audio ini buat koneksi ke audio yang diputar gitu ya. Ada AM, FM, DVD, Myrakes, Bluetooth dan sudah lengkap dengan Apple CarPlay dan Android Auto juga. Ada sambungan telepon terus ada smart device link. Untuk setup ini untuk setup banyak banget ya ada buat setup dari bluetooth, general, setting audio, sambungan telepon terus ada satuan apa voice command juga settingannya. Ini untuk setting kendaraan juga banyak banget ya. Ada door lock setting, ada climate setting, light setting, ada other vehicle setting. Kita bisa atur sudut bukaan dari bagasinya juga ya. Terus ada setting navigation, wifi, smart device link. Terus ada traffic juga. Wah banyak sekali ya. Dan kita juga bisa set AC dari sini. Jadi climate controlnya juga bisa mau kita atur dari layar atau kita atur dari si tombol AC-nya langsung gitu ya. Yang ada di bagian bawah sini ya. Jadi dia sudah dual zone automatic climate control. Kita tinggal pencet auto aja nanti dia akan menyesuaikan fan speed tergantung suhu yang kita pilih ya. Cuma ini range suhunya juga jauh banget ya. Suhu paling panasnya itu dia 32,5 derajat. Terus paling panasnya itu dia di 17,5 derajat. Jadi jauh banget suhunya. Di sini ada fan speed, kenceng pelannya, auto climate, off, divogger belakang dan divogger spion. Divogger depan, sirkulasi udara dan arah AC-nya juga bisa ke atas, ke muka, dan ke kaki. Di bagian bawahnya juga masih ada DVD slot ya di bagian situ. Dan di sini tuh ada tombol-tombol buat kenyamanan di bagian jok ya. Yaitu ada heated and ventilated seats yang masing-masing punya mode otomatisnya. Jadi kalau misalnya menurut dia kita butuhnya level 2 gitu ya untuk peninginan atau pemanasnya. Dia akan tahu level berapa yang pas buat kita. Ini unik sekali ya. Dan nggak cuma itu dia juga ada heated steering wheel 2 level yang ada mode autonya juga. Jadi kalau suhunya itu belum terlalu panas gitu ya dia akan level 1 atau misalnya udah dingin banget gitu ya dia baru level 2. Ini keren banget ya. Di sini ada 2 buah cup holder dan khas Lexus banget ya. Minumannya di sini taruhnya equal dan bahasa mewah sekali. Di bagian dalamnya situ juga ada wireless charger. Ada electronic parking brake di sebagian sini dan ini ada tuas pemindah transmisi ya. Karena dia nggak punya transmisi aslinya dia defaultnya posisi seperti ini. Dan untuk masuk ke mode drive itu kita geser ke kanan bawah. Kemundur itu kanan depan. Netral ditahan ke kanan gini. Dan untuk masuk ke mode park itu tinggal pencet P. Dan kalau kita lagi di mode drive kita bisa tarik tuas ini ke mode B untuk engine braking gitu ya. Atau regenerative braking. Ada brake hold juga di bagian sini. Terus untuk pengaturan dari infotainmentnya kita menggunakan trackpad yang ada di bagian sini. Ada shortcut ke map, menu, terus ada tombol back dan ada tombol buat kayak nampilin apa ini. Ada yang ngerti ini tombol apa bisa komen di bawah juga. Sekaligus di sini juga ada tombol-tombol buat shortcut ya. Ada radio, media, ada tuning knob buat stasiun radio gitu ya. Terus ada volume button-nya di sini atau volume scroller lebih tepatnya. Dan ada tombol buat sick track juga di bagian kanan-kirinya ini. Ini intuitif sekali sebetulnya ya. Di bagian armrest ini juga empuk banget. Di dalamnya ada dua buah USB, ada aux port, dan dia juga bisa dibuka dua sisi. Jadi baik dari kanan ataupun kiri, itu bisa dibuka. Untuk glovebox ini sayangnya di unit display ini lagi dikunci ya, tapi harusnya udah soft opening lah ya. Oke, kayak cukup segitu aja untuk di bagian kabin depan dari Lexus UX300E ini. Yuk sekarang kita matikan. Dan kita lihat ke interior belakang. Oke, sekarang kita masuk ke kabin belakangnya dari Lexus UX300E ini. Oke, nah. Ini kita tutup dulu. Dan langsung aja gue akan bahas kalau kabin belakang dari UX300E ini gak senyaman dibandingin UX biasa ya. Karena dia tuh ada gundukan baterai di bagian bawah lantai. Jadi lantai itu sedikit lebih naik dibandingin UX biasa. Dan ini sebetulnya agak kurang nyaman. Miris seperti jok belakangnya Hyundai Kona Electric gitu ya. Agak sempit dan agak jongkok gimana gitu. Tapi ya masih cukup oke. Untuk perjalanan pendek, ini adalah posisi di belakang posisi berkendara gue. Tinggi gue 170 cm. Dan masih ada dua jari untuk tinggi gue yang 170 cm. Untuk headroom, ini kalau headrest gue tinggiin dan gue senderan di headrest ya. Masih ada empat jari sebetulnya. Jadi masih lumayan lega. Tapi ya ini posisi kakinya yang menurut gue agak kurang nyaman. Jadi buat kalian yang pengen nyari UX tapi yang lebih lega gitu. Mendingan beli yang bensin aja. Di bagian belakang jok pengemudi juga nggak ada. Seatback pocket ya. Cuma ada di sebelah kiri doang. Ada ventilasi AC. Cuma ini masih ngikut depan. Dan di bagian bawahnya itu ada heated seats untuk kedua jok kiri dan kanannya. Jadi jok belakangnya itu juga punya heated seats ya. Dan dia juga ada USB charger model A gitu ya. Belum type C sih emang. Tapi keren juga ya ada heated seats di belakang sini. Terus di bagian atas ada satu buah lampu LED yang ini nyalanya tuh frosted juga. Ini mewah sekali. Di sebelah kiri dan di sebelah kanan ada grab handle dengan gantungan. Untuk di bagian jok sama seperti jok depan ya. Dia sudah full kulit dan warnanya itu juga tan seperti di bagian jok depan. Di bagian tengah sini kalau nggak ada orang ada armrest dengan dua buah kakak holder. Untuk seatbelt lengkap ya. Semuanya tiga titik lengkap dengan input esofix di kiri dan kanan juga. Terus lanjut ke door trim. Nah sedikit beda dibandingin door trim depan. Di sini tuh bagian plastik kerasnya tuh lebih banyak dibandingin pintu depan. Tapi di bagian bawah dan di bagian armrest itu tetap empuk ya. Ada switchboard window, ada speaker. Tapi belum ada cup holder di bagian door trim. Oke, kayaknya cukup segitu aja untuk di bagian kabin belakang dari si Lexus UX300e ini. Yuk sekarang kita keluar aja. Oke, kayaknya cukup segitu dulu untuk review dari Lexus UX300e. Mohon maaf apabila ada salah kata-kata atau adalah penyampaian review. Terima kasih baik telah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton.